Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tempenya kita buka ya Nah seperti ini Tempenya saya akan iris-iris sesuai selera saja Disini kita iris tipis saja Oke Seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Nah sabar agam ini tempenya saya iris tipis-tipis seperti ini Tipis-tipis lebar ya Oke Selanjutnya nih sabar agam Pada masakan ini Saya nanti akan menggunakan ikan teri nasi Oke Atau ikan teri medan juga tidak masalah Ya sabar agam Nah ini nanti saya akan hanya menggunakan sedikit saja Dua jumput saja Oke Baik Nah ini bahannya saya sisikan terlebih dahulu Nah sabar agam Pada masakan ini nanti disini kita gunakan yaitu cabai merah Disini saya menggunakan 100 gram atau 1 ounce Dan saya menambahkan cabai gefrek atau cabai setan 5 buah Bagi kamu apabila tidak suka terlalu pedas cukup cabai merah saja Nah disini saya menggunakan 2 siung bawang putih ukuran besar Lalu 1 siung bawang merah Selanjutnya disini saya menggunakan yaitu lengkuas muda Oke Nah ini untuk lengkuas mudanya Kita iris-iris saja Oke iris seperti ini saja Baik sabar agam Nah ini untuk lengkuasnya Lalu ini Untuk cabai merah Cabai gefrek dan Bawang merah, bawang putih kita haluskan Oke Kita menggunakan blender saja Disini saya patah-patahkan nih Oke seperti ini Oke sobat ragam Nah saya akan tambahkan air secukupnya Ini siap kita Haluskan Selanjutnya pada masakan ini Nanti saya akan menambahkan yaitu Garam Gula pasir Lalu Kaldu jamur Apabila tidak ada kaldu jamur Kamu bisa menggunakan bumbu kaldu lainnya Nah sabar agam tetap ikuti saya Bagaimana cara Saya memasak ini enak nih mas Sedap Oke kita mulai untuk memasaknya Baik sabar agam Kita goreng tempe yang sudah saya potong-potong tadi Kita goreng semua ya Ini kebetulan saya gorengnya bertahap saja Oke kita tunjukin yang sudah matang Nah sabar agam Disini saya memasaknya Tempe ini garing sabar agam Nah ini setelah garing Tentunya kita sisikan terlebih dahulu ya Nah untuk tempe yang lain juga Tetap kita masak sama Oke ini saya akan sisikan Nah sabar agam Ini sekarang kita goreng ikan terinya Ini hanya 2 jemput saja Saya cuci terlebih dahulu Atau mungkin 10 gram ya Sabar agam Disini saya gunakan ya Oke Oke sabar agam Nah ini cukup seperti ini Kita angkat dan sisikan Oke sabar agam Nah sekarang Minyak yang kita gunakan menggoreng ikan teri tadi Saya kurangi ya Lalu kita panaskan tentunya ya Disini kita masukkan Mengkuas yang kita goreng Eh yang kita Iri-iri sorry Nah sawar agam Nah sawar agam Setelah Melakukan aroma yang wangi Kita masukkan Bahan yang kita haluskan tadi Kita tumis Sehingga Tambahnya matang ya Oke Oke sabar agam Nah disini Kita gunakan api kecil saja Oke Api kecil Nah masaknya Menggunakan api kecil Disini agar Sambalnya itu Matangnya itu Enak banget Sabar agam Oke Jadi benar-benar panak ya Nah ini kita tunggu hingga sambalnya matang ya Apinya kita Kecilkan Oke sabar agam lagi Canginya sudah matang ya Baik Sekarang saya tampakkan Berang halus Disini Setelah pasir makan Lalu disini saya tambahkan Gula pasir Setelah pasir makan Nah disini Kalu jamur Saya tambahkan sebanyak Setelah pasir makan Oke Oke sabar agam Nah ini Saya akan cicip rasa dulu Untuk rasanya sudah pas atau belum ya Oke Rasanya sudah pas Oke disini Saya matikan kompor Nah Saya biarkan Menunggu ini Sambalnya ini Dingin sabar agam Oke baru nanti Tempe yang kita goreng Dan ikan terinya Kita baru masukkan Oke Nah sabar agam Ini untuk sambalnya Sudah dingin ya Selanjutnya Kita masukkan nih Kita masukkan nih Ikan teri Yang sudah kita goreng tadi Kita aduk Sebentar Oke Selanjutnya baru kita masukkan Ini tempe Oke Tetap hati-hati Memasukkannya Nah sabar agam Disini saya menggunakan sendok Ini sengaja Biar tidak terlalu banyak Yang patah-patah gitu ya Tapi sebenarnya Walaupun patah-patah Itu tidak masalah nih Ini saya agar tampilannya Biar enak saja Jadi saya gunakan sendok Oke 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 sabar agam Nah ini sudah tercampur rata Ini akan saya letakkan Di wadah yang sudah saya Siapkan Sabar agam Inilah tempe garing Balado pedas Sedap cepat saji Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba